Hari Rabu Pond sering disebut-sebut sebagai hari yang sering dipilih Jokowi untuk mereshavel atau merombak kabinetnya. Dan kemarin, sehari jelang Hari Rabu Pond, Presiden Jokowi Dodo memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Direktur Utama Perumbulok Budiwa Seso. Dalam pertemuan untuk membahas masalah pangan kali ini, tidak ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Mendak, Zulkifli Hasan pertemuan tertutup juga dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional membahas jaminan ketersediaan kebutuhan pokok termasuk beras, salah satunya jelang Idul Fitri. Namun, Menteri Perdagangan maupun Dirut Perumbulok kompak menyebut tak tahu soal ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di tengah isu reshuffle. Saya mengurusi beras, mengurusi cabai, mengurusi telur, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Lagi mendek tapi sebagai ketum? Iya, semua semua mengurusi itu saja saya. Pak Menteri Pertanian tidak hadir? Ya, ya. Pak Zulkifli Hasan. Menghadap Presiden tanpa kehadiran Menteri? Waduh, yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya. Ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar, mendak itu stabilisasi. Saya pelaksananya Pak Arief itu Badan Pangan Nasional yang ngitung racanya nanti kebutuhannya berapa. Yang dihulu Menteri tidak diundang dulu? Apa? Yang dihulu Menteri? Lu saya tidak tahu. Tapi titipannya tidak bahas soal penerkaian kisah reshuffle gitu ya Pak? Tidak, tidak ada hubungannya dengan itu. Seperti tadi Pak Menteri saya, oke?